Intro Halo, selamat pagi kelas Oke, hari ini kita akan belajar Inggris Dan topik kita untuk meeting ini adalah Konjunction of Purpose Di textbook kita bisa lihat page 8 Dalam buku teks kamu, kamu boleh lihat dan perhatikan halaman 8 Ada part 2, grammar, conjunction of purpose Oke, for the first, you must know what is conjunction of purpose Conjunction of purpose itu adalah kata penghubung yang menyatakan alasan Atau yang menyatakan tujuan seperti itu For example, you can see in your textbook So, so that and in order to tell the purpose of something Jadi, conjunction so, so that and in order to Menyatakan tujuan dari sesuatu Pasti kamu sudah tahu conjunction ini apa Conjunction adalah kata penghubung Nah, purpose itu tujuan atau alasan Jadi, kata penghubung yang bertujuan untuk menyatakan sesuatu Like that Oke, so is tooling clauses for reasoning or cause and effect Jadi, conjunction so ini bertujuan untuk menyatakan sebab akibat Dan, so that and in order to are linked clauses that show intention or purpose So, so that and in order ini sama untuk menyatakan tujuan dari sesuatu Oke, you can see in your book for example Let's write down the explanation so we don't forget katanya Let's write down the explanation so we don't forget katanya Mari kita tulis penjelasannya supaya kita tidak lupa Nah, so tadi itu menyatakan alasan Mengapa harus menulis penjelasan supaya tidak lupa Like that Oke, for example in order to She goes jogging every morning in order to keep fit For example in order to She goes jogging every morning in order to keep fit katanya She goes jogging every morning in order to keep fit Nah, dia berlari di pagi hari untuk menjaga kesehatannya Seperti itu kan Nah, kenapa dia harus berlari pagi? Untuk menjaga kesehatannya Jadi, ada alasannya Next They left early so They left early so that they wouldn't be late katanya Nah, mereka berangkat cepat supaya mereka tidak terlambat Sering seperti itu ya For example I study hard so I can get the best mark Nah, saya belajar dengan keras supaya mendapatkan nilai yang baik Like that Oke, for the last example You can see in order to Part 3 ya Yang bagian ketiga I paint the wall white in order to make the room look brighter katanya Saya mengecat dinding putih supaya membuat ruangan terlihat lebih cerah Nah, ada alasan kenapa dia mengecat dinding itu berwarna putih Seperti itu Supaya kelihatan cerah And, the last example for so and so that We left early so that we wouldn't be late katanya Kami berangkat cepat supaya kami tidak terlambat Nah, kenapa harus berangkat cepat supaya tidak terlambat Ada dia cause and effect ya Oke, that's all for our meeting today And, for your thoughts Please open your textbook page 11 Halaman 11 Number 21 up to 25 Nomor 21 sampai 25 Seperti biasa Kamu kerjakan di buku latihan Kamu translate option dan soalnya Then, you can cross the right answer Kamu boleh silangi jawabannya benar Oke, that's all for today See you and bye